Intro Yo, Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Zivau The Coffee Kali ini, gue mau review kede kopi yang berada di Pondok Aren So, this is it, Maleo Kopi Maleo Kopi ini beralamat di dekat perumahan Bufana Residen Tepatnya di Jalan Palempuri, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren Memiliki tagline kebaikan dimulai dari secangkir kopi Asal usul nama Maleo Kopi ini berasal dari nama Yayasan Maleo Yayasan ini adalah yayasan pemberi pendidikan gratis Untuk anak-anak usia sekolah prasejahtera di sekitar kawasan Maleo Dengan harapan, usaha Maleo Kopi ini bisa memberi skill usaha yang mengikuti kebutuhan pasar ke siswa For your information, karena 80% profit usaha ini nantinya digunakan untuk fundraising Yayasan Maleo Wih, keren ya Kedai ini berdiri dari tahun 2021 Tepatnya di bulan Agustus Untuk jam bukanya sendiri, Maleo Kopi mulai buka dari pukul 8 pagi sampai jam 10 malam Dan gak ada tutup alias liburnya ya guys Jadi kalian bisa datang kapan saja kesini Pertama kali mengunjungi tempat ini, suasanya enak dan gampang untuk dicari Karena keberadaannya yang di pinggir jalan Untuk detail interior, penggunaan desainnya itu bagus Mulai dari art yang ada di dinding Figura-figuranya Dan pelotakan meja kursinya Membuat desainnya minimalis namun indah Begitupun di lantai atas yang menjadi interior mereka Penempatan figura dan pemilihan warna meja dan kursinya Membuat nongkrong disini berasa homie banget Dari segi eksterior, terdapat beberapa lampu yang berjajar di atas Dan ada tulisan dekat pintu masuk yang bertuliskan Kopi Maleo Disini gue memesan beberapa menu andalan mereka Di antaranya ada es kopi gue dari senator mereka Dan hazelnut latte dari premium mereka Secara kasat mata, dua jenis kopi ini gak ada bedanya ya guys Tapi jika kalian melihat lebih detail Yang membedakannya ada di sirup hazelnut Pada hazelnut latte-nya Yang terlihat di dasar gelas Secara rasa gue suka yang hazelnut latte Karena ciri khas kopi bercampur sirup hazelnut Yang membuat aftertaste-nya gurih khas kacang Jika kalian kemari, wajib coba ini ya guys Nah penggunaan biji kopinya Mereka menggunakan rose blend alias campuran arabica Dan robustannya seimbang Untuk makanan ringannya, gue pesan dimsum Dan makanan beratnya ada besalarnya mereka Yaitu nasi kebuli ayam Ini nih yang menurut gue kalau kalian kesini Dan pas jam makan siang atau makan malam Kalian wajib coba Menurut gue secara rasa ini enak banget Paduan nasi biryani yang pulen Smoky dan harum rempah dari nasinya Apalagi dipadukan dengan ayam yang dimarinet secara baik Sehingga seasoningnya oke banget Dan disini gue juga akan mereview menu-menu yang gue pesan So check it out Oke guys, hari ini kita ada di Maliokopi Nah ini lokasinya ada di pinggir jalan Jalan Palampuri Nah ini kalau nggak salah ini dekat Rumahan Bufana Residen Masih daerah-daerah Penuk Kucung lah Sekitarnya gitu kan Untuk detail alamatnya ada di kolom deskripsi Oke untuk detail tempatnya Ini bener-bener pinggir jalan ya Jadi sorry kalau seandainya ada suara mobil atau motor yang masuk Karena Arab maklum ya Nah langsung aja ya Sekarang kita langsung ke menu-menunya Nah di Maliokopi ini ada senator-nya Senator-nya ini gue pesan es kopi gue Es kopi gue ya? Es kopi gue kan? Es kopi gue Nah es kopi gue ini komposisinya dari kopi Biji kopinya blend ya Jadi Arabica sama Robosannya nggak nyampau Jadi tingkat SCBP-nya medium Nah kalau seandainya kalian mau request tingkat SCBP-nya SCBP-nya agak rendah bisa Terus kemudian campurannya susu cair sama gula aren Nah itu kok ini apa? Es kopi gue Nah terus ada disini gue mesen juga Yang premiumnya ada hazelnut latte Nah mungkin kalau kalian lihat Dan disini itu tampilannya kayak sama gitu ya Tapi bedanya Kalau hazelnut latte itu ada penambahan di sirup hazelnutnya Disininya nih di bawahnya nih Ini agak tebal Gitu Tapi untuk komposisi kopi sama susunya sama Terus kemudian gue juga mesen makanannya Disini yang biasa dipesan ada nasi kebuli ayam Ya nasi kebuli ayam Ini ayamnya ya lumayan lah ya Agak lumayan gede Gitu kan Terus nasinya juga pake nasi Atau beras biryani Yang panjang-panjang Sama terakhir gue juga mesen Disnya ini dimsang Ya yang biasa dipesan sama orang-orang lah ya Dimsangnya ini harga 15 ribu Isinya 3 piece Oke Tanpa lama-lama kita cobain aja Sekarang gue pengen cobain yang Saniternya dulu Yang es kopi gue Ya Dia menggunakan Gula aren Ini takutnya kan Karena pake es kan Jadi takutnya rasanya berubah Ini kita Sikat dulu lagi Oke Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi di kopi Es kopi gue ini Memang Untuk manisnya itu kan Ada gula Gula merahnya ya Jadi Gue kerasa banget Tapi Yang gak bikin Pengorokan Gimana Gimana gitu Kalau desain Kalau kalian minum yang Terlalu Terlalu es kan Agaknya gerk ya Terus After testnya juga In ya Maksudnya gak terlalu Itu karena mungkin Ada esnya Jadi kebantu lah Jadi agak terlalu Ya agak ringan Terus penyajiannya juga Dia Biasanya kan Kalau seandainya Gue ke deko-deko Gitu kan Ini Gelasnya itu Langsung Ditaruh di meja Tapi dia Sekarang pake Tadahan Jadi Ini Nilai plus lah Biar Pas kita Geser-geser Tunggu Basah Oke Sekarang gue lanjut Yang kedua Itu adalah Hazelnut Latte Kita aduk-aduk Hazelnut Latte Berarti ini kan Pake sirup hazelnut ya Ini kacang Kacang hazelnut Apakah ada rasa-rasa kacang? Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Wow Iye Ini ya Hazelnutnya Ini banget Enak banget Ini Sensasi Minum kopi Tapi aftertest Kayak kacang Gue suka Dia tuh yang Manis Buri Gitu kan Manis dari Apa namanya Komposisi dari kopinya Gitu kan Terus juga Hazelnutnya Yang bikin makin gurih Plus kopi Biji kopinya kan Yang campuran blend Antara Arabi Kacang maraudus Oke sih mantep Good Sekarang kita cobain Nasi kebuli ayamnya Oke Dalam penyajannya Ini ada Satu potong ayam Ini Dada ya Terus Untuk berasnya Dia pake beras Basmati Ada Potongan-potongan Wortel juga Terus Disini Ada Ini Apa sih Kapulaga ya Ya kan Ada kapulaga Terus Ada Biasanya sih Kalau gak salah Ada cengke-cengkeyan Gitu ya Tapi sini-sini Gak ada sih Benengu Ya Jadi ini Simple ya Tapi dari tadi Waktu pas dateng Itu aromanya Nah kita coba dulu ya Nasi tanpa ayahnya dulu Mantep nih Yang belum makan Nontonnya malam-malam Pasti lapar Bismillahirrahmanirrahim Nasi kebuli itu kan identik sama rempah-rempah khas timur ya Ini rempahnya main Tetapi dia gak terlalu kuat banget Yang Kadang kan orang Indonesia kan Sukanya rempah-rempah yang kayak kita Jadi udah Dimix lah gitu Terus yang gue suka Disini Nasinya itu Ada aftertest kayak Smoky-smoky gitu Asik loh Kita coba lagi ya Nasinya juga pulen Enggak yang tipikal Perak-perak gitu Sekarang kita cobain Pakai ayamnya Atau kita cobain ayamnya dulu kali ya Ayamnya dulu deh Gak tau rasanya gimana Ini karena pake dada Jadi keliatan kayak dry ya Tapi di luarnya tuh shiny Ini ada daging dada Sama kulitnya Bismillahirrahmanirrahim Biasanya kan Kalo dada itu Nyerepnya Agak lumayan ya Jadi kalo sana kalian makan daging kan Agak dry-dry gitu kan Jadi kayak Di luarnya doang ada rasa Di dalamnya mungkin Suka kayak Ya gitu kan Boring kan Tapi disini Nyerep loh Bumbunya Jadi Meskipun dry Karena Tipikal dada kan Tapi bumbunya ngosok Jadi Enak gitu Sekarang kita coba Dagingnya Dicampur sama nasi Aduh Mantun Oke Udah ada Daging sama nasinya Sengah orang lain Masuk ke mulut Sama after test Itu smoky gitu Bisa ya Bisa ya Anak Oke Yang terakhir kita Cobain Dim sumnya Oke Untuk dim sumnya sendiri Ini harganya Rp15.000 Dapatnya Tiga piece Disini Ada Yang pake Topping Atasnya Sosis Dua Sama Yang wortel Kalau gak salah Satunya Sudah Tanpa lama-lama lagi Kita cobain Ini udah diguyur Tadi ya Sama saosnya Buat Kotec Nah ini Dalamnya nih Dagingnya Daging yang udah Dicincang Terus juga ada sayurannya nih Kayak daun bawang gitu Oke Kita cobain Sama saos ini Bismillahirrahmanirrahim Untuk teksturnya sendiri Ya Ini ya Enak Terus dagingnya juga Masih ada yang Gernyol-gernyolnya gitu Jadi Munyanya tuh gak boring Ada kayak Krek-krek Kita coba lagi Nah Enak Mantep Abis makan Dua-duanya Minamnya yang Adana tate Ini gue Paling suka sih Jadi Gue rekomendasiin Kalo temen-temen kesini Pasannya yang premium Yang hazel tak pakai Itu Meskipun Kan kalo pake es kan Kadang kan Kalo yang Ada Gulanya kan suka Itu ya Suka jadi tawa Karena kan airnya Esnya mencair Tapi ini Enggak Jadi ya Meskipun Esnya banyak Dan dari tadi kan Udah nunggu buat Dishooting segala macem Ini manisnya Dan gulanya masih tetap Alhamdulillah Oke Sekarang gue nilai aja Untuk nasi kemuli ayamnya Ini harganya 35 ribu Ini worth it banget Karena Dapet Dada yang oke kan Ya kan Kalo makan badak Pasti akan kenyang Lagi dengan Seporsi nasi yang Lumayan Itu worth it banget Kalian juga Kalo saatnya lagi Pengen makan siang Atau mungkin lapar Gitu kan Bisa pesen ini Ini gue kasih nilai 9,5 Dari 10 Untuk dimsangnya Sadar ya Gue kasih nilai 8,5 Dari 10 Tapi Jangan lupa Temen-temen Kalo saatnya kesini Wajib mesen Yang hazel matate Ya Itu gue rekomendasiin Tapi kalau saatnya kalian Suka Yang model kayak es kopi Susu gue gitu kan Silahkan kalian coba Oke temen-temen semuanya Bagi temen-temen Yang punya rekomendasi Kedai-kedai kopi Yang bisa kita datengin Kalian bisa tulis Di kolom komentar Atau Kalian DM Instagramnya Rahman Underskot Maman Nah kalian bisa Kirin tuh Rekomendasi-rekomendasi Tempat kedai kopi Yang bisa kita datengin Dan bagi temen-temen Yang baru join Atau yang baru nonton Silahkan subscribe Like Dan share Ke temen-temen kalian Bahwa Ada Tempat Kedai-kedai kopi Yang asik Untuk dipongkrongi Sekian dulu review Dari kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Aduh makan lagi Sampai jumpa di temen-temen